Selamat malam rekan-rekan sahabat suyanto.id Ketemu lagi malam ini di suyanto.id Sebuah channel untuk saling berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan Agar bisa belajar sepanjang hayat Kita sudah mengalami pandemi kurang lebih satu tahun Dan sekolah-sekolah belajar dari rumah Dari sudah hampir satu tahun juga, tepatnya delapan bulan Nah sekarang kita menghitung hari Untuk masuk ke dalam sistem sekolah yang direncanakan Boleh melakukan luring, boleh tatap muka Walaupun ini mengundang pro dan kontra Ada gubernur yang melarang, ada yang akan melakukan Sekolah sudah siap membuat checklist Mengenai protokol kesehatan yang harus disiapkan infrastrukturnya Nah bagaimanakah sebetulnya anak-anak kita Menikapi keadaannya seperti ini Akan kita ngobrol bareng dengan Anak SD namanya Raka akan kita banggil Halo Raka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Raka, kamu nama lengkapnya siapa ya? Muhammad Raka Satyaduka Oh kamu tahu gak artinya nama kamu ya? Gak tahu ya? Gak tahu Gak tahu, tanya bapak kamu ya, tanya bapak kamu Nama itu artinya doa Jadi penting untuk diketahui Umur kamu berapa sekarang Raka? Sembilan tahun Sembilan tahun Kamu sudah sekolah kelas berapa ini? SD? Kelas 4 SD Al-Azhar 31 Raka Oh kelas 4 SD Al-Azhar Kemudian berapa kamu punya teman di sekolah? Sekitar 28 28 Oh 28 Semua laki atau perempuan? Ya ada sih Ada perempuannya juga ya? Ya ada Oke, bagus Kamu dulu kan sekolah masuk kelas Lalu karena ada pandemi COVID Kamu akhirnya semua anak disuruh belajar dari rumah Atau daring Belajar dari rumah Kadang-kadang disingkat BDR Belajar dari rumah Juga ada yang mengatakan daring Biasanya kamu nyebutnya BDR atau daring Atau belajar dari rumah? Ya, biasanya sekolah online gitu aja Oh, ya Kamu suka mana? Belajar dari rumah Atau suka belajar dengan teman-teman kamu di kelas? Keduanya memiliki Seperti kelebihan dan kekuangan Misalnya Jika belajar online Kelebihannya Waktu bermain lebih banyak Terus? Yang punya teman lebih banyak itu ketika belajar offline ya Yang belajar luring Yang belajar masuk di sekolah Banyak teman gitu ya? Ya Jadi gak gampang bosan kalau di sekolah Jadi senang mana kamu? Belajar yang dari rumah atau belajar masuk kelas? Ya, yang mana ya? Kayaknya dua-duanya Memiliki kekurangan dan Ya, tapi kan Kamu senang mana? Dari rumah atau dari sekolah? Kalau belajar? Gak tahu? Tapi dari sekolah Karena bisa banyak beraktifitas juga Oh, jadi kalau Kalau dari rumah kamu gak senang ya? Belajar dari rumah Kan kalau belajar di rumah Kamu gak perlu bangun pagi? Iya Ya, senang juga Apa yang kamu Anggap sulit Belajar dari rumah itu? Karena kadang-kadang internet tidak balik Jadi Videonya bisa putus-putus Dan suaranya putus-putus Oh, disamping itu Disamping internet Apalagi yang Kamu tidak suka belajar dari rumah itu? Karena Nah, ini kadang-kadang Mati listrik gitu Jadi gak bisa mati Disamping Disamping mati listrik Kalau Pelajarannya Gimana? Pelajarannya selalu bisa Atau mengalami kesulitan Kalau belajar dari rumah? Ya, Alhamdulillah selalu bisa Hah? Gimana? Alhamdulillah selalu bisa Selalu bisa? Kamu gak Minta Tolong Mama kamu Atau Papa kamu Kalau belajar dari rumah Untuk menjelaskan Pelajaran itu? Tidak, tapi Kalau Nanti baru belajar Baru nanti Kita ketahuan Oh, gak Gak usah Minta tolong ya Kamu Sebentar lagi Kan akan belajar dari kelas Kamu sudah siap Belajar dari kelas itu Ya Tidak Tapi ya Lihat-lihat pandisi dulu Nanti kalau Coronanya semakin Memburuk Ya gak ada Di rumah Tapi kalau Coronanya Baik Sudah tersebar Tapi ya Mungkin bisa Sekolah Ya Kira-kira Kamu Misalnya Coronanya Semakin Memburuk Kamu tetap Berangkat Belajar ke sekolah Tidak nanti Tidak Karena Nanti bisa terinfeksi Jadi Mending belajar online Oh Jadi kalau Coronanya Nanti Semakin parah Kamu gak berangkat ya Belajar dari rumah lagi Gitu ya Ya Gak berangkat Belajar dari rumah Apa Kamu punya cita-cita gak Raka Punya cita-cita gak Kamu kalau gede Mau jadi apa Kalau besar Mau jadi Insinyur Oh ya Tidak Tidak Bapak kamu Mama kamu Memangnya Insinyur Kenapa Pengen jadi Insinyur Kenapa Ya Karena bisa Buat sesuatu Yang bermanfaat Bagi Orang Oh Gitu ya Gak mau Ano Gak mau Jadi Pedagang Koi Gak mau Ya Ya Kan Hobi aja Katanya Oh Kamu kan Punya banyak Koi kan kamu Iya Ya Tapi tetap Insinyur Insinyur Seperti Papa kamu Atau Insinyur Seperti Mama kamu itu Seperti Papa Hah Seperti Papa saya Oh Iya Kan Mama kamu Kan juga Insinyur Dia Insinyur Bukan Bukan Kayaknya Dosen Ya Ya Dosen Kamu gak suka Jadi dosen Ya Seperti Seperti Papa kamu Ya Oh Ya Oke lah Jadi Kamu rencananya Kalau Untuk Jadi Insinyur Itu Mau Belajar Seperti Apa Belajar Keras Atau Relax Atau Main Bola Atau Nyepeda Saja Gitu Gimana Kira Mau jadi Insinyur Yang Relax Aja Mungkin Nanti Kalau Ada Penemuan Ya Sekarang Relax Dulu Kenapa Kenapa Sekarang Relax Kamu Sekolah Relax Kenapa Karena Merasa Merasa Bisa Semua Ya Ya Gak Merasa Bisa Tapi Ya Jangan Terlalu Terusah Bisa Bisa Rabot Rabot Kamu Sudah Ada Sekarang Sudah Rabotnya Baik Atau Buruk Alhamdulillah Baik Oh Ada nilai Apa yang Baik Itu Ada Yang Paling Baik Itu IPA Oh IPA Jadi ya Boleh Belajar IPA Yang Baik Nanti Biar Bisa Jadi Insinyur Karena Kalau IPA Nggak Baik Nanti Nggak Bisa Jadi Insinyur Misalnya Menjadi Peternak Koi Nanti Kalau IPA Nggak Baik Belajar Yang Baik Kemudian Sholatnya Juga Tepat Waktu Dan Bangunnya Jangan Telat Ya Oke Rata Terima Kasih Atas Waktunya Bisa Ngobrol Disini Mudah Mudahan Teman Teman Kamu Nanti Bisa Melihat Apa Yang Kamu Katakan Dan Teman Teman Kamu Bisa Menjadi Tertarik Untuk Saling Berkomunikasi Saling Tegur Sapa Dengan Kamu Begitulah Sedara-sedara Dan Kita Karena Waktu Akhirnya Harus Berpisah Dan Sekiranya Jika Ada Para Sahabat Suyanto .id Ingin Bahwa Putra Putrinya Berbagi Di channel Ini Silahkan Menghubungi Alamat Channel Ini Di Email Redaksi Suyanto .id Terima kasih Untuk Semuanya Dan Selamat Hari Libur Mudah-mudahan Kita Sehat Walafiat Semua Terima Kasih Raka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax